Taukah Anda, otak yang ada di dalam kepala kita memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengatur dan mengkoordinir gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan pemikiran manusia. Namun otak juga berpotensi terkena serangan berbagai macam penyakit, seperti Parkinson, kanker otak, tumor otak, dan salah satu yang tak kalah berbahaya adalah Sizofrenia, yaitu gangguan kejiwaan yang berat dan kronis. Yang ditandai dengan adanya gangguan dalam pola pikir, persepsi, berbahasa, bertingkah laku atau bersikap, juga dijumpai adanya emosi yang tidak sesuai. Orang Sizofrenia seringkali tidak dapat membedakan antara realita dengan imajinasi. Sizofrenia biasanya dimulai pada akhir masa remaja, atau saat mulai beranjak dewasa, berkisar 15 tahun sampai 35 tahun. Dan ironisnya, satu dari dua orang menderita Sizofrenia tidak mendapatkan pengobatan untuk kondisinya, dan sekitar 10% orang dengan Sizofrenia meninggal karena bunuh diri. Sampai saat ini penyebab Sizofrenia tidak diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diduga saling berkontribusi. Antara lain, faktor genetik, faktor lingkungan seperti kondisi saat kehamilan, trauma, dan cibera kepala, kelainan struktur dan bentuk otak. Faktor lain adalah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Penyebab lain Sizofrenia yaitu adanya gangguan atau kerusakan pada sistem transmisi penghantar sinyal-sinyal di otak. Seperti apakah gejala yang terjadi pada penderita Sizofrenia? Berikut ini tiga kategori gejala pada penderita. Dimulai dari gejala positif, yaitu halusinasi, di mana penderita mendengar, melihat, merasakan hal-hal yang tidak didengar, dilihat, dirasakan oleh orang sehat, lalu berhalusinasi, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala positif kedua adalah delusi, di mana penderita memiliki keyakinan yang sangat kuat akan sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Gejala positif lainnya adalah memiliki pemikiran yang aneh dan tidak terorganisir, sikap aneh juga pergerakan abnormal. Gejala kedua yaitu gejala negatif yang muncul sebelum gejala positif. Ciri-cirinya adalah kehilangan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari, tidak memiliki emosi, kebersihan diri yang terabaikan, dan cenderung antisosial. Kemudian ada gejala kognitif, hal ini menyebabkan penderita sulit untuk mencerna informasi, tidak mampu berkonsentrasi, dan bermasalah dalam ingatan. Ada pun tahapan perjalanan penyakit si Zofrenia, yang dibagi menjadi tiga fase utama. Pertama adalah fase prodroma, yaitu fase awal di mana seseorang mulai kehilangan ketertarikan dan menarik diri dari keluarga dan lingkungannya. Mulai sulit berkonsentrasi secara konstan selama setidaknya enam bulan. Fase kedua adalah fase aktif, yaitu seseorang mulai mendalami delusi atau halusinasi, ditandai dengan adanya gangguan berpikir dan perubahan tingkah laku dan perasaan. Fase terakhir adalah fase residual, yaitu fase yang menyerupai prodroma, di mana penderita memiliki sedikit sisa gejala, dan sudah mau mulai mencoba kembali ke lingkungannya, namun masih mencoba. Pada masa hidupnya, seseorang penderita si Zofrenia dapat mengalami kekambuhan yang dapat memperburuk kemampuannya untuk berpikir. Untuk itu sangat diperlukan penanganan sedini mungkin untuk mencegah kekambuhan. Untuk mengontrol munculnya gejala si Zofrenia, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan biologis dan rehabilitasi sosial. Pada pendekatan biologis, pasien diberikan obat-obatan antipsikotik dengan dua jenis bentuk, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul, oral solution, dan dalam bentuk injeksi atau suntikan, yang biasanya diberikan hanya satu bulan satu kali. Tentunya pendekatan biologis harus diimbangi dengan rehabilitasi sosial, seperti dukungan keluarga, remediasi kognitif, di mana rehabilitasi sosial ini akan memiliki pendekatan yang spesifik dan berfokus pada potensi yang dimiliki, dan disesuaikan dengan kebutuhan orang dengan stizofrenia, termasuk di dalamnya adalah campur tangan dukungan keluarga. Penanganan sedini mungkin dapat mengembalikan produktivitas pasien lebih cepat. Selain itu penanganan sedini mungkin juga dapat menurunkan risiko perburukan fungsi otak dan menekan kerusakan otak yang lebih parah. Perhatian kepada orang tua, segera konsultasikan ke dokter apabila ditemui gejala-gejala seperti halusinasi, delusi, gangguan pola pikir atau perilaku aneh yang menetap paling tidak 6 bulan. Informasi ini dipersembahkan oleh Perhimpinan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PDS KJI, Seksi Sizofrenia, dan PT Janssen & Janssen Indonesia.